Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Sof sekarang saya nampak Bukas TV Bukas waktunya saya bisa saling disini Ayo Tonton terus Bukas TV Oke Kata narkoba mungkin tidak asing lagi di masyarakat umum kita Terutama di kalangan pelajar atau remaja Berdasarkan data dari tanda narkotika sonang BMP Penyelagunaan narkoba rentan terjadi di kalangan pelajar dibandingkan mahasiswa Di kalangan pelajar merupakan presentasi yang paling tinggi untuk pemakaian narkoba saat ini Dengan HUT berdasarkan pilihan kedua Dari beberapa rangkaian mengajakkan bincang-bincang sosial HUT Dengan tema narkoba merusak generasi bangsa Yang sudah disebutkan tadi Beliau adalah mantan penggunaan narkoba Bahkan sampai ditahan di pusat tambang Seperti apa nanti sampai di sini Ketua umum DPP Indonesia Bapak T.B. Kusma Dan juga yang tidak hebat lagi Saat ini masih berpugas Selaku wakil Terus ya Wadid di akhir pendapatan Bapak T.B. Makhir Wah Di saat ini dia saat ini berpugas Dia aktif Bahkan pernah menjadi Ketua BNP Provinsi Atau kota 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 Dia saat ini aktif Sebagai Pembina VORPAN VORPAN itu apa? VORPAN penggiat aktif narkotika dan juga sebagai Ketua kota-kotok tentunya GNDM apapun geraknya mengobati dan menghidupkan mungkin pertanyaan ini bisa dijelaskan apa itu perang Indonesia dan kegiatan apa-apa terima kasih perang Indonesia adalah sekatanya dari perkumpulan antinarkotika Indonesia perkumpulan antinarkotika Indonesia kenapa di Indonesia karena sudah diada beberapa daerah sudah terbentuk paskuturnya saya membuat itu pulang dari pusat narkotika saya membuat organisasi ini perkumpulan khusus antinarkotika di dalamnya itu ada 40 ekstri 20 ekdaksa 30 persennya itu bersih dari narkoba nah dari situ alhamdulillah dari PN khususnya ADOMAJ mendukung program-program kami dan alhamdulillah semua tingkat sekolahan SA perpuliaan itu saya selesai selesai terus apakah Pak Abdul Mahdi yang naik kepadam? tidak malah menghargai bank malah menarikai bank malah menarikai SNAB biasanya kan orang menggunakan harga yang SNAB ala itu masyarakat nah kesempatan sampah masyarakatnya soya emas menjadi pupuk dan berguna untuk masyarakat yang alhamdulillah program dari Indonesia membina SNAB dan ENABSA pembinaan-pembinaan untuk mempunyai skill kerja pemberianan apa untuk pemberian masyarakat agrobisnis, pemberian terang pokoknya dia harus mempunyai kelihatan yang positif banget oke nah sekarang abang ini kan ketua umum ketua umum ketua umum ketua umum ada di PT atau di PT ikhla di bawah nggak mau tanya ke sini? alhamdulillah tuanya itu dari Cewon Bundayak oh Bundayak ini kan kaya diselihara oke selamat datang ini ya bapak tau organisasi Cewon Bapak dengan organisasi bukan tapi walaupun asal saya tidak salah pilih bang ketua-tua bang tidak sekarang kemudian-kemudian oke maka ngasih ini masih satu pertanyaan ah sejauh apa sih abang ini partisipasi pemerintah ya khususnya tentang narkoba ini ya yang di yang di lihat dari kacamata perang Indonesia ataupun yang sejati-jati dengan mas gitu ya namanya konsulnya yang operasinya narkoba bolehkah partisipasinya pemerintah ini menghubung seperti apa dari kacamata dari perang Indonesia kalau narkoba itu bagi saya mas saya sendiri kira saya pasti akhir narkoba bahwa narkoba itu fuck you kenapa sangat luar biasa dampaknya bang karena saya sebagai penyakit narkoba selalu menerima pengaduan pengaduan masyarakat tentang anaknya entah itu istrinya entah itu suaminya entah itu keluarganya hancurkan narkoba bang pokoknya harga mati narkoba musuh kita bersama narkoba musuh kita bersama bang bukan musuh polisi bukan musuh PRN bukan musuh pemerintah tapi musuh kita bersama kalau kita lihat untuk penyakit narkoba kita jangan nilai kita jangan nilai alah ada polisi nah apa-apa kita salahkan polisi alah ada BNN apa-apa kita salahkan kita yang harus kita salahkan kenapa kita penting tidak penting padahal di peraturan undang-undang narkotika disitu disitu ada pengaruh serata masyarakat nah dari situ kita harus harus bener kita jangan takut dengan sindikah narkoba tapi yang kita takutkan adalah anak kita saudara kita awan-awan kita regenerasi di jadis kita bangsa kita kacurkan narkoba wah semua kita takut ini lah ya anak-anak jangan takut awan sindikah narkoba saya sudah takut ini awan cerita di bocoran dunia pertama mati narkoba umur berapa saya narkoba itu SD banget oh alamu saya makanya hampir 30 tahun saya pindah narkoba 30 tahun di dunia narkoba waktu itu saya SD dan pengenal narkoba karena waktu itu pangkau saya juga keluarga besar COVID dulu kalau misalkan kalau misalkan ambil barang putih enggak simpen di apa di kantor mungkin simpen di rumahnya rumahnya saya dari situ ternyata ada itu sama temen wah ini gini menaik dari situ wah ini gini akhirnya saya bos kecil dari situ lah ada pertukaran saya membawa ke tempat-tempatan gak bisa dari situ saya mulai SD SMP awal itu coba-coba makanya kebiasaan kebiasaan ketagian sulit untuk membeli barang akhirnya menjual narkoba sulit untuk membeli barang akhirnya menjual narkoba dampaknya sangat luar biasa jelek nanti kita nanti tadi ada polisi di tengah-tengah kita ini polisi bu 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 terkait tentang pembatasan Bapak bisa gila-gila silakan terima kasih terima kasih pada rasanya saya merasa terpanggil terkait ancaman bahaya narkoba yang penting bagi kita semua untuk menyelembangkan generasi masyarakat karena begitu bahayanya narkoba itu alas sudah terpapai itu tidak mengenal kalangan apakah itu di kalangan satre, di kalangan pengusaha, atau di kalangan pengusaha semua instansi pemerintah kita sudah terpapai apakah itu TNI, apakah itu koril kita kan sudah banyak melihat contoh yang sudah terpapai bahkan bukan hanya pengguna yang tidak disedikan jadi badan, kemungkinan badan, semuanya semua dapat ke pemberitaan makanya Presiden Yopoldi mengeluarkan instruksi Presiden mengeluarkan tahun 2018 setelah direpksi nomor 2018 jadi disini ada rencana maksinasi masyarakat pencegahan 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 pemberantasan pencegahan nah disini sesuai diperintahkan semua kementerian dan 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 kalau kementerian ketika kemala desa sampai ke ketika RT ya itu wajib kita melakukan keberantasan atau pencegahan terhadap pencegahan karena gini kalau bukan kita kalau bukan kita kita harus mampu menyelamatkan generasi penerus itu mulai dari sekarang untuk yang terlaku 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang kalau sekarang mungkin untuk mendapatkan bonus demografi itu sekitar tahun 2045 ya nah itu disitu apabila kita tidak disiapkan dari sekarang berarti ke depan masa depan kita ini bisa selesai kalau kita tidak disiapkan kita tidak bisa melakukan pencegahan karena harapan kita anak-anak yang sebenarnya mau SD, 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 SD itu itu akan menjadi kemimpinan kita baik daripada pemerintahan lalu terus kalau seandainya aslinya menjadi penggunaan narkoba apa yang kita taruhnya dari negara ini tunggulah saat menganjurkan negara ya narkoba ini lebih jahat daripada kejahatan-kejahatan yang lainnya taruhlah musyata kursi atau mungkin ee sebagi sebelumnya karena narkoba ini ya gak pilih-pilih mungkin di belakang kita mungkin keluarga kita itu disitu bahayanya oke 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 kita lanjut coba dikasih ini ini semakin menarik ini mungkin ini pertanyaan ke luar sumber ya dengan penjelasan penjelasan kalian disampaikan sudah berjalan sesuai apakah progres kesenanganan kasus narkoba tentunya pemerintah dong dari kacamata dari Frank Benda ya kalau belum saya tanya sudah maksimal sudah maksimal sudah maksimal kenapa pemerintah sudah menerapkan berkepadu api api tidak kapok-kapok nah karena apa sekarang ini banyak generasi anak-anak muda yang tidak tahu budak-budak tentang narkotika tahunya dia disuruh dengan cerita tangkoba berkirim barang dengan cowok negara dia kena apapunnya sepuluh sebagian karena dia lupa dan kenyataan tidak merasakan diberikan bapak dah oh nanti gua ngobrol narkotika banyak gua hukuman man kena hukuman man tidak dipikirkan seperti itu karena pemain sekarang apapunnya pemain baru semua masih muda-muda kalau untuk senior untuk kalangan bantuan saya tahu semua oke saya potong apakah itu ada penganggung dari era digital karena narkoba itu tidak memandang di era apapun malah di tempat prosok pun masuk nah gitu di anak orang miskin pun masuk di anak orang kaya pun masuk makanya masuk dalam segala ini makanya ada orang tua tidak menutup kemungkinan jika bapaknya tidak tahu tetap tidak menutup kemungkinan narkoba kepada anak-anaknya salah satu saya memang masuk dalam penjara ini saya pernah masuk dalam penjara itu di lepas serangan juga dengan narkotika akhirnya di lepas rusak utama saya menemukan orang yang tidak tidak menggunakan narkoba tapi bisa berjalan kenapa? awal mulanya mereka tidak tahu di seluruh ujian narkoba pertama ada kain tiga kali ada kain tetap kali pasti kasih tahu ini narkoba udah teranggur karena banyak dari situ karena bermainnya tapi kalau edukasi biasa tidak tahu kalau orang kenal yang disuruh lihat itu narkoba sudah lebih jauh edukasi dan Indonesia banyak edukasi edukasi tentang bahaya narkoba pemain sekarang anak muda semua semua teman-teman saya kenal pengain narkoba jika si Indonesia saji sayang nah 9 stone Belajar bukan sekilu-dua waktu belakang kek dan berhentara Oh kita masukin ke beberapa daerah Saya beli ujian sama-sama Terus kasih langsung dari piangko Dari apa? Keteganya? Keteganya apa? Bos apa itu? Hahaha Iya Salah satu orang maru Pemimpinan juga itu Apa? Temen seperti temen Makanya banyak pembinaan yang sangat luar biasa Tapi di cipinan narkotik Seperti perlindungan yang dikembangkan Oke Sekarang ke Man Abdo Maju Mungkin kapasitas penjauh ini Kapasitas dari PROMPAP dan GMBN ya Atau dari BNN Gak mungkin daunnya dari Indonesia ya kan Dari kapasitas daripada jabatan saat ini pembinaan dan kekuatan GMBN Sudah berjalan sesuai harapkah Progesi penanggilan kasi-penanggilan? Terima kasih ya Berdasarkan pengalaman dan pembiayaan selama ini Memang ya Kepala pemerintah itu sudah maksimal Khususnya yang dibilang Pembinaan kasus ya Dengan anggaran yang sudah disiapkan BNN termasuk ketulisan yang melakukan pengerapan anggaran Artinya Itu tercapai adalah pengalaman suatu kasus Namun di sini Harapan kita Karena pengalaman saya suatu BNN ya Dengan anggaran yang ada ini Di sementara di satu sisi Tugas kita Banyak Maka saat itu Saya Tugas kita Tugas kita Tugas kita Tugas kita Tugas kita Tugas kita seorang organisasi ini yang langsung saya penyelidikan supaya maksimal melakukan kegiatan dengan dana yang enak kita sebarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bahwa itu itu saya lakukan itu ke sekolah-sekolah itu IPLS, kemenangan siswa baru ke sekolah-sekolah itu sehingga penilaian dari BNK apapun ke nasional bahkan mendapatkan prestasi yang cukup baik setelah berkaitan BNK siapa sih pelakonnya pelaksanaan penggiatan ini oh ternyata dari sejumlah beberapa penggiatan yang enak kebaik itu urutan pertama pengepunanan kami yang berbuat BNK oh ternyata dari BNK itu BNK nah kemudian saya sekarang kan di Kongro, penggunaan nanti 6GB ya ya saya merasa bangga dan saya merasa ingin kewajiban termasuk di BNK juga sehingga saya merasa terbangga kenapa? karena kalau berbicara masalah kekuasaan kemampuan ya kita ini semua memiliki kemampuan tetapi harapan tidak ini anggaran untuk BNK ini kita berharap tidak hanya dari pusat karena perpendari itu mengatur anggaran untuk BNK itu sampai ketika desa di dalam masyarakat boleh pola desa untuk menyeram anggaran untuk BNK tapi harus ada regulasi dari kamipaten kota supaya tidak salah dalam penyerapan anggaran harapan kita ya supaya kami pakai kota ini mengalokasikan anggaran untuk BNK yang dikhususkan untuk apa pola penggunaan anggaran anggaran supaya tidak terbatas hanya ASN saja yang melakukan sosialisasi tetapi dibantu oleh para penggunaan anggaran anggaran termasuk tugas ini dong selalu menyebabkan informasi itu tidak terlalu menyebabkan secara percetan oke poinnya sudah maksimal oke ini saya akan kasih pertanyaan terakhirnya terkait tentang reabilitas reabilitasi ya pandangan dari Indonesia dan orang-orang pembinaan ya ada yang harus dibenarkan dari pemerintah dan pendapat daripada Allah setuju nggak memperkenalkan reabilitasi secara pandangan kiri nah oke untuk reabilitasi IPNN juga sudah ada apa apa kan cuma dari masalahan mungkin belum berat sedikit tapi kebetulan sudah berat karena saya lihat BNN Bepikinis jadi membukar sosialisasi tentang bahaya nangkoba dan cara rehabilitasi dan IPNN itu gratis untuk rehabilitasi mandiri IPNN istimewa penguritasi yang bukan dari saya perang itu kejahatan sosial menerima reabilitasi sendiri tapi selalu dipantau tidak rap tapi kalau keluarga anak yang terbuka dia pulang ke kantor saya saya juga sering atau rumah 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 jadi apa dia bisa bikin brosor atau gimana saya sepertinya makan ya nih ada nih yang apa misal ini dia lebih semangat yang mendapatkan hasil dari situlah macam padahal tidak ada yang bersangat itu hanya namanya politik saya untuk melihat seorang secara magi terus saya setuju karena apa lebih apa ya lebih apa lebih mengenal apalagi sesama pragu itu sangat luar biasa kelakuan saya ajak saya bertemu juris dia menanggung aku gimana saya berusaha ini saya beri peradilan itu waduh perempuan jenis sangat mendukung tentang pemberian masyarakat dari perjalanan banyak banyak masyarakat coba banyak di foto itu masyarakat sesuatu yang lain padahal kau bicara suatu saya juga kemana-mana mungkin saya sebagai manusia manusia sebuah orang tua jika anaknya nangis nangis setuju nangis 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 lg nangis po jika kon nangis 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 monggol nangis sehingga ada swasta yang mengandungkan kemungkinan untuk menjadi konstansi berkumpul yang dilaporkan kemudian dari tempat-tempat yang lain juga dari organisasi-organisasi masyarakat nah disini kan perlu mendapatkan hukuman, bahkan kita ini segera kalau di Provinsi Bantengnya ada seorang misalnya atau tokoh masyarakat yang menyimpan kemungkinan ini untuk dengan harapan supaya dibuatkan keputusan rehabilitasi jadi seorang tokoh masyarakat pertama yang terbaik dan yang terbaik, dia menyimpan kemungkinan terbaik ke BNN, unang aklu harus menutup serta pekatnya harapannya beliau ini supaya tempat ini dijadikan pusat rehabilitasi tapi saat-saat ini, pemerintahan lain dari pusat maupun dari Indahirah Provinsi Banteng ya belum ada residentnya untuk mungkin untuk pencegahan lalu justru itu justru itu prehambilisasinya itu termasuk mencegah atau mengobati kan nah disini kemudian untuk pemerayakan latihan itu pun bisa dijadikan apa? artinya untuk pusat pelatihan, kreativitas jadi orang-orang yang mantan penggunaan narkoba ini kan karena sudah rusakkan ketak itu mungkin kalau untuk sembuh itu kan gak bisa gitu hanya untuk ya pemulihan saja mestilahnya kalau untuk norma 100% kalau sudah pernah bikin robotin narkoba itu itu menurut analisis menurut terang itu tidak bisa hanya bisa melihat untuk itu belum ada kegiatan yang memudahkan ah kenapa siapa? punya nang-nangnya ya pemerintah termasuk para pengusaha yang menyisihkan CSK apa? sehingga banyak kegiatan yang dilakukan itu untuk mendobrak petra bulan sehingga membangkitkan petra bulan dan kemampuan untuk mendobrak petra bulan juga makin keluarganya makin yang merasa berat termasuk ya kita juga secara umumnya mungkin pemerintah membutuhkan cuma satu tokoh masyarakat contohnya ada satu tokoh masyarakat yang dibangkat ya tapi pemerintah menunggu lagi disambut lagi tokoh masyarakat ya ya itu harapan kita itu harapan kita tapi kita ya istilahnya untuk sosialisasi mulai media atau sosial dimana-mana kita bisa kegiatan kita menunjukkan kenapa? harapan kita sebenarnya ada yang pentingan apakah itu pemerintah? apakah itu pemerintah? oh ini tokoh masyarakat yang dibunuh cerahat kata permayaran kamu sudah berani untuk memakan memaikan berapa yang benar? kalau dimakan coba tapi belum di sekolah mulia namanya yang cipai tokoh masyarakat coba yang lain menunggu bagaimana sih nah oke kita minum dulu kita minum dulu oke kita lanjut sahabat masyarakat ini terkait kelemahan yang terjadi dalam praktik terkait penanganan kasus nakobat ya apakah kelemahan yang terjadi menurut abang-abang menurut saya itu ketika ada kasus nakobat ada kelemahan gak dalam praktik penanganan kasus ini? ya untuk untuk karena penanganan selama ini nolak-nolak karena orang ada berapa teknologan pemerintah untuk oknu 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 pernah berbicara menerang kawan saya tidak apa tidak tidak ada tidak dalam ini di ini nah satu belakang lalu saya juga suruh suruh dia, suruh buka tapi saya tidak mau buka karena apa? Alhamdulillah saya juga dibukung dengan pak pemanan saya dan pembentangan saya sebagai orang tua juga terus ada, sampai sekarang pun jika saya sebenarnya jadi model manusia benar-benar menerima saya menjadi oknum mungkin tidak ada gunanya saya cuak-cuak begitu itu tidak ada gunanya cuak-cuak bukan sosial saya tidak gunanya sosialisasi di keperkiranan atau abungan di kota saya menjadi pergiatan obat kalau saya menerima swafat dari hasil-opat obat, dari hasil jual-jual obat-obatan selama ini korban obat-obatan adalah anak-anak modal di bawah umur makanya saya mirip saya terus saya terus balai por alhamdulillah saya tentu kepuliaan juga rajin menganggapnya saya selalu makanya saya mendukung keras kepada polisnya untuk menangkap-menangkap dan jual-jual obat dan untuk untuk kota jual-jual untuk kota jual-jual penegak penegak mencintakan penegak khususnya dalam penegak yang pertama saya menjarakkan panah penegak di bumi supaya kuat imannya jadi Jadi, tidak usah terpengaruh dengan kiri, kanan, atau bukan ketik ini. Ancaman bayangan rupanya bersenang kurang sekali. Ini benar-benar kita ya. Begitu banyak kudaan yang bermacam-macam. Yang berbicara begini. Kita harus bukan harus buat. Nah, itu. Karena celah-celah untuk ketidakadilan itu. Bagi pendekat hukum itu selama-selama, untuk itu jangan sampai terpengaruh pendekat hukum itu. Karena terkait dengan kubah ini, orang sanggup mempertaruhkan dengan uang dan apa saja yang ada, asal dia selama. Itu bandangan kubah. Tapi bagi pendekat hukum, harus ikutnya kubah. Teguh dalam pemirian jalan-jalan kudaan. Mudah pasangannya, disitu. Kemudian, Disini, celah-celah dalam penerapan pasang itu. Mungkin sedikit-sedikit, 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 itu. Ya itu jangan sampai terjadi. Maksud kita. Karena di dalam perinah yang akan berapa ini, Disitu kan, ada bandar. Ada bandar besar, Ada burit, atau bandar kecil, Terus burit, Ada bubunan. Tidak cukup, tidak cukup, dalam arti tidak memenuhi usul untuk menjadikan barang bukti untuk menjadi penenang. Tidak cukup dua bukti untuk menarik barang buktinya. Tetapi, harapan kita, Untuk penyelidik maupun penyelidik, Jangan sampai terkecoh. Yang namanya bandar, mungkinlah saat itu, Hanya ketangkap, Mungkin dia, Di bawah, Satu gram, misalkan. Kan yang bisa diberikan, itu harus di atas satu gram, ya. Kalau yang di bawah itu, itu kata banyak penggunaan. Kita punya pesan terkecoh. Jaringan, Daripada perbedaan, Nah, ini sejauh mana, Sekalipun para bukti yang didapatkan saat itu, Dia, Kurang. Tapi, kalau yang selama ini di medaringannya, Sudah berbeda, Di luar, Di luar, Di luar, Nah itu, Jangan punya jasaan ketangkap itu. Karena, Karena gini, Kalau pasal 1, 2, 2, 2, Pasal yang 6, Di bawah, Di bawah, Itu kan penggunaan, ya. Itu wajib di rehabilitasi. Masa bandar, Karena ketangkapnya di bawah satu gram, Mau menjadi karihampir, Tak bisa, kan? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana korban-korban yang, Cuma saat itu, Tentangkapnya, Di bawah satu gram, Nah itu, Yang sangat terkecoh gitu, Jadi, Harus, Dibungkap dan tanya, Pak. Itu, Bagaimana, Kak, Sama ikat keringin, Ada 1, Bagaimana yang kita tanya, Dari, Mbak Jaya, Tapi, harus, Bahannya, Bang, Ini kan, Lapas ini, Kadang-kadang, Overload. dan rata-rata kumpulin di sana adalah kakobak ya, saya sanggung kota Cerebon maksudnya bikin-bikin kakobak dengan tinggi, dengan tinggi mata nah, ini lagi pertanyaan, pertanyaan kita ini terkait dengan kakoran lapas yang gimana, baru tersebut dari kakoran lapas, bagaimana sih kakoran-kakoran semua ketika itu sudah menuntut ketika itu sudah menuntut tidak bisa diantik sini ya, ini memang kendala ya dari hasil selamat komunikasi saya diberikan kakoran-kakoran aduh ke fakta bahwa fakta memang open world karena kita ini nih, banteng ya dengan data yang ada 80% itu kasus nakobak yang 20% itu kasus keliminan umum keadaan keliminan khusus kemudian bukan lapas atau lutan yang ada di open world makanya di sini kepenyidik itu khususnya kalau saya menyerahkan kepadaku polisial supaya tidak akan bisa meneretakan asal-satang pernah dapat langsung masuk ke bidang jangan ditelusung-murus sejauh mana yang bersanggungkan itu apakah dia ini jaringan narkoma sebagai pengerak atau dia hanya pengguna kalau memang dia pukul ya jangan dipindahkan itu sudah diatur di dalam lakukan bidang-bidang 23 ya beronan berkali keliminan sesuai pasal 127 pasal lima lima empat maka disitu itu wajib melihat mutasi harus lompati pengguna bukan harus lompati karena pengguna itu merupakan bagai dan kurban kejahat setiap lompat ya kira-kira begitu bukan saya menceng ada jempat sudah insam oke terima kasih kalau bicara berlut 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 angstok berlut saya kementerian hukum dan juga saya saya juga berlut dengan bapak saya salah satu perang Indonesia salah satu menjadi pengurus pokok mas mas lompok masyarakat peninggung masyarakat dari bapak saya saya makanya saya pernah mou dengan bapak saya mengurusi ex-kapi yang baru bebas kenapa kembali lagi bicara karena betul apa yang dari Pak Agung lagi ini hal-hal kecil kasus apapun kenapa sempur saya mendengar kementerian apa kementerian itu saling saling menyalahkan kepolisian kepolisian kementerian kemudian hal-hal kecil semacam kemudian beli hampir saja dia bisa masuk penjara waktu saya pakai laguna baru opak kebukir dia baru mendocok di penjara padahal sekalusnya betul harus direhabilitasi diopati dan saya tidak setuju korun bakar koba dimasukkan dalam penjara dampaknya tidak baik dia akan dendam naik kelas contohnya saya dulu saya masuk di dalam penjara kenal yang namanya bang ayu dari tiongkok pembuatan opak-opak yang buat sabu-sabu saya tengok dengan pos besarnya belilah seberapa head ganjah biasanya saya beli kelor sekarang buat head nah kenalan dari anak tuntutan di dalam maka mungkin di jaman saya yang namanya nasi candong makan itu enak enaknya saya di dalam penjara itu alhamdulillah meragut berapa kepala suku waktu dicimpin apalagi laku jadi siapa lapas silam itu dari pesan hebat sejarah itu dari uca sejarah makanya saya berjalan berapa di kepala suku kepala suku saya sempat masuk saya masuk itu juga pas saya masuk ke blog blog luar biasa ada yang pindu di kemormoni ada yang pindu sebagain kelor awar itu kenapa kenapa saya pernah ikut rapat waktu di ikut pengguna akibat dari orang pasal krisi yang permasalahan hukum apapun dia selalu maju maju dan maju terus padahal bisa untuk berdana untuk keluarga kemah resolusi makanya dengan adanya IPW dengan rehat mandiri kita bisa bersama kepolisian BNM dengan instansi pengait jangan orang baru coba-coba pakai dia langsung di penjara padahal dia masih bisa direkabitasi untuk bisa mencari diri orang oke mungkin ada pertanyaan ada pertanyaan ada satu pertanyaan ada yang mau pertanyaan oke gak ada kita lanjut seperti apa sih keluarga yang penanganan kesehatan keluarga sahabat sahabat keluarga adalah ratu dan raja di dalam kehidupan makanya sahabat keluarga jika ada orang yang terkenal keluarga kemana keluarga dengan kasih sahabat jangan kau hentak jangan kau dampak jangan kau kepek atau ditengan dengan kasih sayang semuanya kaminya terkenal keluarga keluarga dengan perasaan yang buruk karena apa korban narkoba sangat bapak selalu bawa perasaan selalu bawa perasaan tapi dengan kasih sayang dia akan jadi dia akan berubah contohnya anak saya bunuh suka jadi narkoba dengan kasih sayang dia bisa tapi dengan kekerasan dia akan menjadi keras anak hati sudah keras orang yang kena narkoba keras dan ingat untuk selamat lukas tv sangat luar biasa menyajikan kejahatan ini sudah melintasi saya bangga lukas tv untuk selamat lukas tv stock narkoba kaya prestasi narkoba pengen perasaan keras itu tidak yang berapa ini berapa ketang negoan inhos perang keras orang memang sangat penting semua keluar doa itu harus penerbangan bagian orang kepada anak anak орм apabila anak angkutает ada penerbangan yang berlaku besar Biasanya orang-orang yang terpampang nangkoba itu yang pertama biasanya suka mengasihkan diri ya, mengurung diri di dalam kamar, nah itu ada pertanda, ciri-ciri ya, itu harus dilihatkan, tengok ke kamarnya itu, coba ada apa, kegiatannya apa, memang kan untuk situasi saya ini mungkin ada gadget yang itu memiliki water, tapi ya bisa saja, mereka komunikasi secara elektronik, itu ini harus diperlukan, siapa tahu banyak persang-persang, barang-barang yang terlarang itu, anak bapak atau kono itu, karena itu kan banyak baik untuk anak-anak itu, begitu gitu, ya saya berpesan kepada seluruh keluarga, jadi untuk anak-anak itu, bapaknya baik di tempat sekitar, atau di rumah, supaya diperhatikan, jangan sampai anaknya kemadun, bapaknya kemana, banyak kemana, nanti, justru kemana saja mental fisik dan sosial itu untuk penjara guna sangat pentas di sini untuk bandarnya bisa tidak juga sama bisa masuk penjara bisa masuk pungguran dan bisa masuk rumah sana korban dan bandar sama-sama tidak bagus makanya katakan tidak untuk narkoba ada prestasies narkobano terimakasih saya berpesan kepada masyarakat khususnya juga masyarakat indonesia bahwa kita saat ini harus melawan Anggoba dengan istilah untuk waras orang-orang Anggoba Lukas TV semoga sukses ya itu aja oke terima kasih apapun kemudian untuk ini saya serangkan kepada Pak Udakon selamat menikmati dimana pun yang berjalan sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan malam ini dengan malam sumber kita semoga semua menjadi pencerahan kepada kita semua dan bermanfaat disilah berlaku yang menangkap berapa benang merah sampah sering benci di siap apalagi sampah masyarakat mudah memang menyalahkan orang yang memang sudah sama namun tidak untuk malam ini untuk sopan dan perang kekumpulan antin sampah masyarakat bisa digunakan sehingga bermanfaat kembali untuk dirinya dan masyarakat bukankah sampah plastik pembulu pun mengambilnya bisa dipros dan membuat membuat pembulu yang sangat terima kasih Terima kasih.